PMS Medan sambut antusias putusan PSSI untuk melanjutkan Liga 1, 2, dan 3 yang akan bergulir pada bulan Oktober ini. Putusan yang bernomor Escape 53 ini dirilis pada hari Minggu tanggal 27 Juni oleh PSSI untuk menjawab tantangan pelaksanaan kompetisi beberapa Liga yang ada di Indonesia dengan menerapkan protokol COVID-19. PMS Medan sendiri yang sejak awal bulan Juni telah mengumpulkan beberapa pemain hingga hari ini tetap konsisten berlatih 3 kali seminggu. Untuk jumlah pemain yang telah berkumpul dan berlatih di Stadion Kebun Bunga sudah lebih dari setengah pemain. Pemain lainnya termasuk pelatih kepala Philip Hansen dijadwalkan akan tiba di awal bulan Juli. Julius Raja, Sekretaris Umum PSMS Medan mengatakan dengan adanya kepastian pelaksanaan kompetisi Liga 2 di bulan Oktober ini, PSMS akan menjalankan program latihan yang lebih ketat lagi di bulan Juli. Para pemain akan ditingkatkan kemampuan fisiknya dengan latihan di luar stadion, seperti di daerah yang bersuhu dingin maupun di kawasan pantai. Oke. Pembina kita Pak Edi mengharapkan bahwa paling penting adalah fisik pemain ditingkatkan. Jadi VO2 max pemain, VO2 max pemain harus lebih diperhatikan dengan latihan, misalnya di daerah tempat dingin seperti di Kabanjai, atau nanti latihan fisik di pantai. Saat ini 12 pemain lainnya masih bertahan di daerah masing-masing akibat COVID-19. Pihak manajemen menargetkan awal bulan Juli seluruh pemain telah kembali berkumpul di markas PSMS Stadion Kebun Bunga. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara